Jalan-jalan ke Talang Gulo Kita kembali lagi di Podcast Punyo Kito Apa kabar Sobat-sobat Podcast Punyo Kito? Saya senang hari ini karena di Podcast Punyo Kito Kali ini kita mengundang seorang wanita yang sangat hebat dan juga luar biasa Meskipun memiliki keterbatasan, namun tidak menyurutkan kemampuannya Dan juga tidak menyurutkan apapun aktivitasnya Dan tidak menghalangi kegiatan-kegiatan dari beliau Kita sudah mengundang Mbak Bika, Pratiwi Atau yang biasa kita sapa dengan Mbak Tiwi Halo Mbak Tiwi Halo Sehat Mbak Tiwi? Alhamdulillah Selalu sehat, selalu semangat ya Betul, selalu semangat Saya lihat Mbak Tiwi ini tuh ceria, terus ya senang Terus saya sukanya itu di situ gitu ya Mbak Tiwi ya Kita harus semangat, apapun kondisinya yang penting semangat dulu Harus semangat ya Mbak ya Iya betul Ini tadi dari mana Mbak Tiwinya? Dari kantor Oh dari kantor Sekarang sudah bekerja Mbak Tiwi ya? Alhamdulillah Jadi Mbak Tiwi ini, mohon maaf Mbak Tiwi ya Jadi penyandang disabilitas ya Mbak ya? Iya, Tuna Netra Tuna Netra Step panas tinggi Nah, kejang-kejang gitu kan Iya Jadi mungkin lambat penanganannya dan tapi nggak langsung gitu Nggak langsung Bertahap gitu ya? Bertahap, nah terus pernah jatuh juga kebentur Aduh, itu yang kebentur apa Mbak Tiwi? Jadi kena sarap matanya Aduh Dan pas kelas 1 SD itu udah, udah ini sih, udah mulai kan Mulai agak kabur ya? Kabur, terus duduk di paling depan, terus lihat papan tulis tuh setengah-setengah gitu kan tulisan Nah, jadi penamnya lama-lama ilang total, langsung Oh, berarti dari kelas 1 SD itu udah mulai gangguan ya? Udah, udah mulai Oh, sebelumnya berarti masih bisa Mbak ya? Masih, masih bisa Karena mungkin sakit dan juga lama penanganannya ya Mbak Tiwi? Tapi awalnya ngerasa gimana Mbak? Ketika, itu kan masih kecil juga ya Mbak ya? Nah, ketika itu Mbak ngerasanya gimana Mbak? Waktu pertama kali tuh, biasa aja sih Mbak Biasa aja Biasa aja? Jadi kayak, tapi kok jalannya agak gelap gitu kan? Ngeraba-ngeraba, kayak gitu Kok aneh? Tapi biasa aja, tetep aja sekolah, kayak gitu Pas itu dibawa sama orang tua ke rumah sakit, dicek Nah, ternyata udah, melihatannya tuh udah hilang total Tapi lama-lama kebiasa juga Mbak ya, Mbak Tiwi ya? Awalnya kaget sih, pas sebelum tau dari dokter tuh, biasa aja kayak gitu Setelah tau, shock juga Terus dokter bilang apa waktu itu? Masih ada kesempatan buat disembuhkan gak Mbak? Katanya Udah ini sih, karena syarabnya itu udah putus Udah gak tau juga kalau misalkan donor Cuma syarabnya yang udah kena Retinanya juga Oh gitu ya, tapi tetep semangat ya buat Mbak Tiwi ya? Iya, selalu semangat Meskipun memiliki keterbatasan, tetapi juga kegiatan-kegiatan Mbak Tiwi tetap terus berjalan ya? Alhamdulillah Sekolah juga tetap berjalan ya Mbak Tiwi ya? Iya Terus Mbak Tiwi, kabarnya ini Mbak Tiwi juga sebagai ketua dari salah satu organisasi ya Mbak ya? Betul Iya, boleh diceritakan Mbak Tiwi, itu organisasi apa? Iya, jadi kita disabilitas ini banyak mempunyai organisasi ya Bang Iya Kalau untuk Tundanetra, khusus Tundanetra itu namanya Pertuni Jadi Persatuan Tundanetra Indonesia Nah, jadi Pertuni ini dari tingkat pusat, daerah, sampai kabupaten, kota Oke, jadi Mbak Tiwi yang menjadi ketua yang provinsi ya? Iya, provinsi Oh, sejak kapan Mbak Tiwi? 2022 Sampai 2027 nanti Wah luar biasa, lima tahun menjabat ya Mbak Tiwi ya? Itu proses terpilihnya gimana Mbak Tiwi? Waktu itu dipilih sama teman-teman cabang, Alhamdulillah Mereka mempercayai dan Apa namanya, ya Tiwi nggak minta dipilih sih sebenarnya Cuma teman-teman pada milih semua ya? Iya Alhamdulillah, teman-teman dari cabang meminta untuk Tiwi jadi ketua seperti itu Oke, jadi ini sebuah amanat ya untuk Mbak Tiwi ya? Betul Misinya apa sih Mbak Tiwi? Ya, sebenarnya nggak ini banget sih bang Misinya tuh nggak muluk-muluk gimana gitu kan Yang jelas memperjuangkan hak-hak teman-teman dan apa namanya untuk mengembangkan potensi teman-teman sih Biar kita tuh, apa namanya Diperhatikan Iya, diperhatikan Semangat juga gitu kan Kalau selama ini, kalau menurut Mbak Tiwi seperti apa? Hak-hak dan juga kebutuhan-kebutuhan dari Tuna Netra di Provinsi Jambi itu Apakah sudah mulai diperhatikan atau seperti apa Mbak? Iya, kalau untuk sekarang Alhamdulillah sudah mulai diperhatikan dengan adanya organisasi ini juga kan Wadah untuk kita seperti itu Udah mulai, apa namanya, udah mulai diperhatikan Jadi sudah ada beberapa hak-hak yang udah terpenuhi ya? Iya, perdanya juga kan sudah mulai ada Jadi teman-teman Tuna Netra kita itu banyak juga Mbak ya kreatifitasnya Banyak, banyak Keahliannya Iya, banyak Diceritakan dong Mbak, ini teman-teman kita itu Terutama Mbak Tiwi juga nih Untuk kreatifitasnya apa? Terus juga keahliannya itu apa saja Mbak Tiwi? Iya, kalau untuk Tuna Netra itu kan cenderung ke suara kan Bang Jadi kebanyakan keahlian teman-teman Tuna Netra itu Nyanyi? Nyanyi Oh, tarik suara Ini pasti Mbak Tiwi bisa nyanyi juga nih Kebetulan Nyanyinya di rumah saja Di rumah saja Di rumah saja kalau Tiwi Jadi, teman-teman Tuna Netra itu Di suara sama di olahraga Nah Di olahraga juga ada Berarti kalau di suara itu ada yang solo, ada yang paduan suara Iya Ada yang bisa main alat musik Alat musik juga ya Alat musik Kebanyakan teman-teman di keyboard Nah Ih, keren banget ya Main keyboard Terus Terus apa lagi? Di olahraga juga banyak Seperti itu Kalau olahraga itu biasanya olahraga apa aja Mbak Tiwi? Hmm, olahraga di atletik Iya Di catur Di renang juga Teman-teman Walaupun tidak bisa melihat Kita bisa juga nih Bang, renang Iya, itu kerennya ya Luar biasa Iya Merasakan apa Di dalam air ya Iya Tapi kalau saya lihat Bentar, saya trawang dulu ya Kira-kira Mbak Tiwi ini keahliannya apa Antara Kalau tadi kan nyanyi bilang nyanyi di rumah saja Iya, di rumah saja Mbak Arti kalau nggak tarik suara Mbak Arti olahraga Iya Saya tebak dulu ya Ini adalah olahraganya Tet Ada yang tahu? Yang tahu kita kasih 1 juta Ini Mbak Tiwi ini bisa catur Iya, Alhamdulillah bisa Catur bulan? Oh bukan Nangkat kuda, ngangkat gajah gitu Bang Hebat ya, kuat banget Mbak Tiwi ya Ngangkat kuda, ngangkat gajah Semua diangkat ya Mbak ya Iya Jadi Mbak Tiwi emang suka main catur? Iya, suka Awalnya tuh sebenarnya Enggak, jadi ceritanya Waktu 2008 Bang Iya Waktu di SLB Nah itu Teman-teman kan ceritanya udah dapet Lomba masing-masing nih Iya Bakat dan minatnya Kebetulan waktu itu Tiba-tiba baru masuk Di SLB Nah jadi Anak baru gimana gitu ya Kau tiba-tiba udah mau ikut lomba Terus Bingung juga mau lomba apa Mau nyanyi Nggak bisa nyanyi Gitu kan Jadi suatu-satunya Catur nih yang belum ada Gitu kan Pesertanya Dan dari Mewakili dari sekolah Seperti itu Nah jadi Kata guru Mau nggak ikut catur? Aduh Nggak bisa Soalnya itu Mikirnya Itu kan permainan Laki-laki gitu Kayak gitu kan Emang ada cewek? Ada katanya kan Akhirnya Ya coba Jadi Eh lama-lama jadi suka sih Jadi suka Dan keterusan ya Iya Jadi ruang prestasi juga Buat Mbak Tiwi ya Betul Alhamdulillah Susah nggak Mbak main catur Mbak? Susah-susah Gampang sih Yang susahnya Mau matiin lah Gimana caranya Ini kalau saya tanding catur Sama Mbak Tiwi Kayaknya saya kalah nih Karena saya belum Memang bener-bener Nggak bisa main catur soalnya Ini hebatnya Mbak Tiwi ya Bisa main catur Dan juga bisa Memakai strategi ya Wah keren banget ya Terus Mbak Kesulitannya apa Kalau menurut Mbak Tiwi Main catur itu? Kesulitannya Kan karena kita Menggunakan Perabaan dan Bayangan sih Bang Kebetulan kan Kalau di catur itu ada Kita menggunakan notasi juga Nah blend Mainnya blend Nah jadi Jadi kalau Ngeraba Apa buah caturnya Kita rabat Terus kan Waktunya Bakalan habis nih Iya betul Nah jadi kita harus juga Bisa membayangkan Kayak gitu Posisi Posisi Buah catur itu Dimana Seperti apa Kayak gitu Cara Nyerangnya Kadang Kalau kita lupa Ya udah Leng Leng Udah Dimakan sama lawan ya Mbak Tiwi ya Tapi kalau untuk Papan caturnya itu Apa ya Berbeda ya Mbak? Iya Cuma Sebenarnya sama Kalau untuk Ininya sama Bedanya Dimodif aja Nah jadi Biar buah caturnya Nggak jatuh-jatuh Jadi Ada Paku Seperti itu Oh ada pakunya Dan Untuk Membedakannya Buah putih Sama buah hitam Itu Kalau untuk Buah hitam Ada Tandanya Terus Untuk papannya Kalau yang hitam Agak Naik sedikit Jadi Timbul Seperti itu Oh Yang hitam agak timbul Yang putih datar ya Iya datar Udah kayak jalan ya Mbak ya Berliku-liku Iya berliku-liku ya Mbak Oh itu jadi pembedanya Berarti memang Mengandalkan Indera perasa ya Mbak ya Iya Dari tangan ya Mbak ya Betul Dan ingatan juga Jadi Kalau main catur Bener-bener harus Fokus dan itu Nggak hanya Di tangan aja Jadi di Pikiran Pikiran juga ya Jadi harus Sambil dibayangkan ya Iya Mbak Tiwi ya Nanti kalau misalnya Ada orang nelfon Ntar dulu Lagi main catur Nah itu kadang Pecah juga konsennya Iya Tiba-tiba lagi Seru-seru aja Iya Ini udah mau menang nih Mbak Tiwi ya Tiba-tiba ada orang nelfon Buyar lagi ya Mbak ya Betul Kadang Aduh dimana ya tadi gitu Kadang kelupaan Oh kudanya disitu Ternyata Jadi memang harus Bener-bener konsentrasi ya Jadi kalau Mbak Tiwi lagi main catur Matiin handphone dulu deh Mbak Tapi bisa juga Bang Biasanya Tiwi main Main catur itu Keseringan ditelepon Oh keseringan ditelepon Jadi kita Melatih ya Iya melawan teman-teman Nah jadi Dia jalan Kita jalanin juga Menggunakan notasi Seperti itu Pakai Notasi ABC Ada kode-kodenya gitu Iya Tapi mainnya itu Di satu tempat Atau beda tempat? Beda tempat Oh beda tempat Main online dong? Online iya Oh keren juga ya Iya Wah Ada aplikasinya juga kan Oh iya keren juga ya Makin canggih ya sekarang Mbak Tiwi ya Alhamdulillahnya sekarang Memudahkan Memudahkan dengan berbagai aplikasi yang sudah ditawarkan ya Mbak Tiwi ya Ini keren banget Terus Mbak Tiwi pernah ikut lomba catur dimana Mbak? Alhamdulillah di Peparnas Peparnas Tahun 2021 di Papua Wih keren Pas covid kemarin ya? Iya Gimana Mbak saingannya waktu di Peparnas Mbak? Luar biasa itu Apalagi Tiwi kan baru pertama kan? Oh itu pertama kali? Iya perdana Perdana dan langsung keluar kota ke Papua? Iya Wih keren banget ya Kalau untuk nasionalnya baru pertama kali itu Tapi kalau untuk daerah udah sering ya Mbak ya? Iya Tapi Ya belum terlalu juga sih sebenarnya Cuma Baru ikut Peparnas itu event yang besar gitu kan Iya Tapi disaring dulu ya dari daerah ya Mbak ya? Iya Terus Mbak ceritain dong Mbak Gimana musuh catur Mbak disana Mbak? Luar biasa Waktu itu kan Kebetulan Lawan-lawannya Yang udah Internasional Bang Jadi Waduh Gimana ya Gimana ya Ngerasa deg-degan juga ya Untuk menghadapinya Mbak Tiwi ya? Benar Sampai Apa namanya Kan itu bermain waktu Nah waktu itu sempat Ini juga sampai Salah Kan jadi illegal move Sampai kayak gitu juga Aduh deg-degan Saking deg-degannya gitu kan Dan akhirnya bisa dilalui Alhamdulillah Nah setelah Peparnas 2021 Ada lanjutannya lagi enggak tuh Mbak Tiwi? Insya Allah Untuk tahun depan kan Peparnas itu Empat tahun sekali Insya Allah di tahun depan Di 2024 2024 ya? Iya Itu bakal ada lagi Dan Mbak Tiwi pasti partisipasi lagi dong Insya Allah Iya Jadi partisipasinya itu juga harus dibuktikan Dengan usaha-usaha dari Mbak Tiwi Sekarang lagi latihan catur ya Mbak ya? Iya Rutin ya Kapan tuh waktunya Kalau Mbak Tiwi lagi latihan catur tuh pas kapan? Enggak tentu ya? Enggak tentu Biasanya karena Paginya bekerja gitu kan Mbak Jadi Tergantung pelatihnya juga Paling sore Kalau enggak malam Hmm Sore atau malam Pasti seru banget nih ya Itu pelatihnya dari mana Mbak? Dari Sini juga Dari kota Jambih Oh dari Jambih lah Ya Oke tadi Mbak bilang bekerja ya Berarti Mbak saat ini sudah bekerja Itu dari tahun berapa Mbak bekerja? 2022 2022 Tahun kemarin dong berarti ya? Iya Iya 2022 Per bulan berapa? Januari Oh Berarti awal tahun ya Enak ngitungnya kalau awal tahun ya Kalau udah pertengahan tuh agak susah Iya susah gitu ya Ini awal tahun masuk Tahu kalau misalnya pergantian tahun Oh gue udah satu tahun nih bekerja Iya Udah dua tahun bekerja Mbak bekerja di mana Mbak? Di bidang apa? Eee Di PSB AW Panti Sosial Harapan Mulia Eee Dari Dinas Sosial ya? Dinas Sosial Provinsi Oke Dinas Sosial Provinsi Jambi Oke Mbak di bagian apa? Di Eee Administrasi bagian pendampingan disabilitas Oh keren Jadi di Panti Sosial itu Mbak juga ada memberikan ilmu-ilmu juga gak? Sama teman-teman disabilitas lainnya? Iya Eee Mengajarkan Eee Teman-teman kan disana ada Teman-teman disabilitas Eee Yang Netra Yang Eee Teman-teman Tuli Dan teman-teman yang lainnya Eee Macem-macem ya Mbak ya? Eee Bagam disabilitas Eee Eee Tentunya Mbak selalu memberikan semangat ya? Karena Eee Mbak juga memiliki keterbatasan Tapi Mbak juga mampu untuk berkarya dan juga bekerja ya Mbak Tibi ya? Iya betul Eee Walaupun kondisi kita Apapun Kondisi kita Walaupun kita Eee Mampunya yang keterbatasan Jangan jadikan itu suatu Hambatan Untuk kita berkarya Betul sekali Harus tetap semangat ya Mbak Tibi ya? Semangat dan bersyukur Apa yang Eee Dimiliki Seperti itu Betul sekali Nah Mbak Tibi tadi kerja di bagian administrasi Ngurusin apa Mbak? Eee Ngurusin Teman-teman yang Disabilitas Yang data Seperti itu Eee Eee Kalau misalkan ini Ngetik Eee Buat surat Kayak gitu Eee Eee Nah biasanya Mbak Dalam bekerja itu Ada alat tambahan lagi enggak Mbak Untuk memudahkan Mbak Misalnya tadi kan ada bilang Mengetik Terus Membuat surat Nah itu seperti apa Supaya Mbak juga Tahu Apa saja Eee Instruksi Untuk membuat surat tersebut Dan juga isi-isinya Eee Menggunakan laptop Laptopnya ada suaranya Mbak Oh udah canggih ya laptopnya ya Mbak ya Iya jadi Sama kayak handphone Eee Iya J-A-W-S Oke Jadi nanti ketika Mbak ketik Itu suaranya Langsung muncul ya Iya Apapun Eee Kita Sama seperti handphone Apapun kita sentuh Nah Eee Kita Ini Ngomong Oh ada suaranya Ada suaranya Misalnya Open phone Iya Udah canggih ya Mbak ya Laptopnya Mbak ya Gak kayak laptop temen saya tuh Mbak Eee Pentiumnya masih gede banget Pentium satu Terus hilang-hilang lagi sinyalnya Mbak Ya Allah Jadi ini udah canggih Jadi Mbak juga Memudahkan lah ya Untuk bekerja ya Iya Alhamdulillah kan sekarang Udah Zaman udah canggih Jadi Eee Asalkan kita ada kemauan Nah Jadi Eee Memudahkan untuk kita juga Menyangka gak sih dulu Mbak Mbak dapat bekerja seperti ini Mbak Enggak Enggak kebayang Enggak kebayang Emang dulu yang Mbak Tiwi bayangkan tuh apa Eee Jujur waktu Awal pertama kali Enggak bisa melihat kan Eee Tiwi sempat Sempat shock Sempat Gimana ya Eee Sempat Terpuruk lah Seperti itu Eee Selama 4 tahun Mbak Iya Nah jadi itu di rumah aja Selama 4 tahun Terusnya Yang Tapi Sekolah gimana Waktu itu Berhenti Oh memang berhenti ya Ya Temen-temen Pada ini kan Ya jadi Gimana gitu kan Minder jadinya kan Nah Eee Sebenarnya udah di Ayolah sekolah Sekolah Kayak gitu Ya namanya Ini kan Waktu itu masih Ngerasa masih sendiri Gitu kan Aduh Enggak ah Kayak gitu Ngerasa Ngerasa Takut dibully Iya Terus juga Ternyata paling Tiwi sendiri Seperti itu Gitu kan Jadi Eee Lama-lama Ada yang Eee Kasih semangat Kasih semangat Oh gitu Eee Ingat banget Almarhum Uwa Eee Pak D Nah itu Kasih semangat Ayolah kamu nanti Bisa jadi ini Dijanji-janjikan Gitu lah Kalau Iya Eee Tiwi nanti Sukses Nanti bisa Eee Apa Naik pesawat Pokoknya kayak gitu Iya Pengen banget sebenarnya Naik pesawat Waktu itu kan Oh iya iya Nah dari situlah Diming-imingkan Kayak gitu Oh jadi semangat Gitu Jadi semangat itu Muncul karena Ada orang-orang di sekitar Yang selalu memberikan support Dan juga dukungan ya Iya betul Eee Terus Eee Waktu Mbak bekerja itu Gimana tuh Perasaan Mbak ketika Wah saya akhirnya Dapat nih Kerja Bisa bekerja juga Dan juga Eee Bisa membuktikan bahwa Meskipun saya Tunanetra Tapi juga saya Bisa untuk Bekerja seperti Orang pada umumnya Gitu Mbak Tivi Iya Nah itu Waktu itu kan Eee Masih Eee Lomba tubang Di Papua Bahkan Oh yang di Peparnas itu Iya Peparnas Terus dihubungin Ada Eee Tawaran Tawaran Eee Tawaran Eee Di Dinas Sosial Begitu kan Yang nawarin siapa Waktu itu Mbak? Masih ingat gak? Eee Waktu itu Eee Kabit Dinas Sosial Eee Menghubungi Eee Ketua Organisasi kan Iya Siapa nih yang ini Ada kuota buat Disabilitas Terus Eee Ditawarkan lah Tivi Karena Eee Kebetulan Eee Dulu Tiki kuliahnya kan Jurusan Eee Mau banget ya Belang gitu kan Eee Eee Akhirnya Januari Eee Dipanggil Eee Dipanggil Akhirnya Bekerja lah Mbak Tivi Di situ ya Per Januari 2022 Iya Gak kerasa ini udah setahun lebih ya Mbak ya Setahun lebih Mbak bekerja ya Sebelum bekerja Waktu itu Aktivitasnya ngapain Mbak? Eee Kuliah Kuliah Eee Kuliahnya di Jambi Di Bandung Oh di Bandung Iya Eee Tapi kuliah khusus ya Atau enggak? Enggak Eee Jadi Eee Kalau untuk kuliah Belum ada Bang Eee Dan Ya Memang harus Seperti itu harus inklusi kan Iya Nah Eee Apa Eee Kuliahnya Gabung sama temen-temen Non disabilitas Eee Karena Ya Kita memang harus Eee Apa namanya Menunjukkan gitu kan Kalau kita Eee Sama nih Seperti temen-temen Non disabilitas Eee Juga Eee Jadi belum ada Eee Kuliah khusus ya Untuk disabilitas ya Iya Kalau bisa sih Ya jangan gitu kan Karena Karena itu Kita menunjukkan Eee Apa namanya Eee Kalau kita Terus-terusan Gabung sama Eee Sesama disabilitas Memang Memang ini Apa namanya Eee Memberikan semangat Tapi kan Kita juga harus Eee Bagaimana kita Berinteraksi dengan orang lain Gitu kan Relasi kita Seperti apa Nah kayak gitu Jadi Eee Kalau untuk kuliah Oh jadi Mere Mbak Tiwi Kalau untuk kuliah Gak apa-apa ya Digabung ya Iya Memang harus Memang harus ya Supaya nantinya juga Bisa berinteraksi Sama orang Banyak ya Betul Sebenarnya juga Dari SMP SMA Nah itu juga kita Ada Inklusi kan Kalau Sekolah inklusi Iya Nah dimana kita Eee Gabung sama teman-teman Non disabilitas Oke Tadi kuliahnya di Bandung ya Kalau untuk SMP nya Mbak Tiwi dimana Kalau SMP SMA nya Masih di SLB Makanya Eee Tiwi kekeh banget Buat kuliah Karena Pengen merasakan Gimana sih Eee Berinteraksi Bergabung Dengan Eee Teman-teman Non disabilitas Tadi kan Mbak Tiwi Waktu kecil kan Sempat minder ya Minder mungkin Takut dibully Dan juga takut mungkin Eee Terabaikan Sama teman-teman Non disabilitas ya Tapi ketika Kuliah Ngerasanya gimana Mbak Eee Awalnya sempet sih Sempat Aduh gimana ya Gitu kan Nah tapi alhamdulillahnya Teman-teman Welcome kan Eee Care juga mereka Iya care juga Sama teman-teman disabilitas Kebetulan kan Eee Kampus Tiwi Udah Akses juga Dan udah Eee Apa namanya Menerima Untuk disabilitas Eee Tapi Mbak Tiwi Pernah Ngerasa gak Ini ya Mungkin ada cerita-cerita Dari Mbak Tiwi ini Ngerasa dibully Ataupun Ya Di ejek gitu Terus Mbak Nanggapinya gimana Kalau dibully ya Pastilah Itu kan Manusiawi lah ya Bang Eee Apa namanya Pernah Gitu Sampai Dibilang Eee Kau bisa Apa Langsung memikir Berpikir seperti itu Bahwa Mbak ini berpura-pura gitu Ya gak tau Mungkin Aneh gitu kan Mungkin Lihat Tuna Netra Kok bisa sih Jalan sendiri Tanpa didampingi Hanya menggunakan tongkat Kayak gitu kan Terus Kok bisa sih Sampai ke Mana-mana Kayak gitu kan Apa Apa Punya indra Kenam Apa punya Apa Pura-pura buta Gitu katanya Dibilang Pura-pura Kayak gitu Terus Mbak Nanggapinya gimana Mbak Ya Sempat down gak Gara-gara ucapan Kayak gitu Mbak Enggak sih Justru itu Jadi Apa ya Jadi motivasi Jadi semangat Eee Apa namanya Ya Ya udahlah Senyum aja Paling pas orang bilang Kayak gitu Gitu kan Nah Ya Makasih gitu kan Atas Ucapannya Nah Suatu saat Akan Tibuktikan Kayak gitu Biarlah orang Berkata apa ya Mbak Ya Karena itu akan menjadi ladang pahala Untuk kita Betul Orang jelek-jelekin kita Terserah Orang buli kita Terserah Yang penting kita maju Maju Terus Ya betul Dan ini juga Mbak Tiwi kan sudah Membuktikan ya Bahwa Mbak Tiwi juga bisa Berhasil Untuk dapat bergabung Dengan masyarakat pada umumnya Mbak Tiwi ya Contohnya dengan bekerja Belum lagi Mbak Tiwi juga Memberikan motivasi juga Bagi para penyandang disabilitas lainnya Tidak hanya Tuna Netra ya Mbak Tiwi Betul Itulah kerennya Mbak Tiwi ya Luar biasa Jadi Mbak Tiwi Kalau untuk Mengenali orang Versi Mbak Tiwi itu Seperti apa Mengenali orang Instinct Terus Dari Suara Dari suara Terus Dari Parfum kali Dari parfum Ya betul 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 aja Dari parfum Nah itu Jadi kalau misalnya Ada yang ngomong Gini ya Berarti Halo Mbak Tiwi Oh dari suaranya Oh nih tau nih siapa nih Iya tau Berarti kalau sama saya Udah tau dong Udah Karena kita udah berapa kali ketemu ya Mbak Tiwi ya Kalau Satu kali Terus agak Jaraknya agak lama Nah mungkin itu bisa sih Agak lupa-lupa lagi gitu kan Tapi kalau udah diingetin Oh iya Kayak gitu Kalau yang sering Nah dari parfumnya aja udah Oh udah ketahuan Terus dari Kalau Kayak temen-temen Yang di kantor kan Nah Itu Dari jalannya aja udah Oh dari jalannya aja udah tau ya Oh ini Bang Agus nih yang datang nih Oh ini si Dewi nih yang datang nih Ya keliatan ya Dari lenggok sepatunya ya Mbak Tiwi ya Karena udah sering ketemu Jadi udah tau ya Iya udah Udah tau dari jalan Terus kadang Kalau misalkan Diem aja Terus Salaman gitu kan Oh ini tangan siapa Nah kalau Kalau yang sering ya Intens gitu Udah tau gitu Oh ini Si ini kayak gitu Dari salaman pun juga udah tau Mbak Tiwi ya Itulah dari Ada kemampuan insting juga Mbak Tiwi ya Yang memang diterapkan Tapi ada gak sih yang susah terdeteksi Mbak Tiwi Ada Ada juga sih Ada juga yang susah terdeteksi ya Yang kita nganggapnya itu ternyata bukan ya Mbak Tiwi ya Iya Berarti keperibadiannya ganda Harus fokus Jadi memang harus bener-bener fokus untuk mendengarkannya Mbak Tiwi Iya Hmm Dari kegiatan-kegiatannya juga udah tau ya Mbak Tiwi ya Iya Terus Mbak Tiwi tadi Dibilang Apa Tadi pada saat Saya tanya Karena dibully Waktu itu kan Mbak Tiwi dibilang suka kemana-mana Kok bisa gitu Tapi sebenarnya yang memberikan support Mbak Tiwi Dan juga mungkin Mengantarkan Mbak Tiwi Ke mana-mana tuh Siapa sih sebenarnya Mbak? Orang tua Dari lingkungan keluarga 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 Paling utama Orang tua Nah terus juga Waktu di sekolah Nah guru-guru Di mana Apa Diajarkan Kita harus mandiri Seperti itu Oh Jadi sudah ada Orang tua Yang Dan juga keluarga Yang suka Memberikan Mbak Ini juga ya Dukungan ya Ketika Mbak mau pergi ke sini Diantarin Terus juga guru-guru Waktu di sekolah Juga mengarahkan Mengarahkan Apalagi kan Kalau sekarang Kalau Tiwi Tidak selalu Diantarin juga Karena kan Sudah ada Ojek online Ojol ya Nah itu Juga memudahkan Kita juga Oke Jadi sekarang Mbak Tiwi sudah Mulai mandiri lah ya Berarti tidak bergantung lagi Untuk diantarkan Tapi juga Sekarang sudah ada Kemudahan lewat Ojek online Mbak Tiwi bisa ke mana-mana Karena handphone tadi kan Sudah canggih juga Sudah ada aplikasinya Yang membantu Kita Disabilitas netra Nah Untuk Apa namanya Menggunakannya Terus Mbak Tiwi Kalau pergi sendirian Biasanya kemana? Kalau yang Paling sering Ngajar Ngajar Oke Mbak Tiwi ngajar di mana? Kalau Seminggu Setiap Selasa Sama Jum'at Tiwi ngajar di TBAB Al-Fatih Nah Ini Kita kerjasama Sama Yayasan Salah satu Yayasan Kita kerjasama Dimana Membantu Teman-teman Untuk Belajar Arab Al-Quran Braille Oh Al-Quran Braille Ya Al-Quran Braille Mengenal Huruf hijaiya Dan juga Membaca Al-Quran Ya Itu setiap Hari Selasa Dan Jum'at Jum'at Oke Hari lainnya Ada ngajar tempat lain lagi? Enggak Paling teman-teman Siang dateng Yang mau belajar Komputer Yang mau belajar Catur Berarti langsung Datang sama Mbak Tiwi Ketemuan Dan juga Kongko Langsung Datang ke rumah Oh Ke rumah langsung Oke Itu Mbak Tiwi Ngajar dari kapan? Kalau yang Ngajar Sama Dari 2022 Setelah pulang Dari Peparnas itu Nah itu Alhamdulillah Rezeki Yang Apa namanya Ngajar juga Kerja juga Itu berbarengan Alhamdulillah Jadi aktivitasnya Banyak Mbak Alhamdulillah Setelah Peparnas itu Maksudnya Enggak 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 Stop di rumah Aja Gitu kan Iya Jadi Mbak Makin percaya diri juga Karena aktivitasnya Banyak Udah ngajar Terus juga Jadi atlet juga Alhamdulillah Bekerja juga Di salah satu instansi Di Provinsi Jambi Penyiar juga Penyiar juga Loh guys Jadi kalau Mbak Siaran kapan Mbak Kasih tau dong Mbak Kita juga pengen denger nih Boleh Boleh Kalau Mbak Siaran dimana Kita kan punya Streaming Nah radio Jadi Pertuni ini Punya program Dan program kita Yaitu Radio Nah karena kan Kita ini kan Apa namanya Mempunyai Teman-teman yang ada Di cabang ya Bang Yang dari kota Kabupaten kota Nah itu gimana sih Caranya gitu kan Kalau kita Apa namanya Memberikan informasi Karena kan Sekarang Jamannya Teknologi Gitu kan Bagaimana caranya Kita memanfaatkan Teknologi ini Nah Salah satunya Kita buatlah Radio streaming Setiap hari apa tuh Siarannya Setiap hari Setiap hari Oh hari ini Hari ini Nanti Jam 3 Sampai jam 5 Kita dengerin ya Tapi penasaran deh Kalau Mbak Tiwi itu Siaran gimana Coba dong Mbak Kasih tau dikit Mbak Opening Openingnya aja Terus ngantar lagu Coba Coba Mbak Tiwi Kita mau denger nih Yuk silahkan Mbak Tiwi Kamera Eh kan gak ada kamera ya Radio ya Radio kan gak ada kamera ya Oke Rolling Action Silahkan Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sahabat RPG Serambi Radio live streaming Pertuni Jambi Selanggaran edukasi Raga musik budaya Dan inspirasi Wah senang rasanya nih Tiwi dapat hadir Menjumpai sahabat Di sore hari ini Di program OBS Oberlam berbobot Tapi santai Selama 2 jam ke depan Tiwi akan menemani sahabat Menemani aktivitas sahabat Di sore hari ini Sambil menikmati Cemilannya Nah Yuk dengerin OBS Di RPG Serambi Kering-kering Ada penelpon Ada penelpon nih Angkat dulu dong Kering-kering Halo Iya halo Dengan siapa dimana? Dengan mama Di telanai Hai Hai Mamen Iya Mau request lagu bisa mbak? Boleh Lagu apa nih? Iya Kira-kira lagu apa ya mbak ya? Yang biasa di request lagunya Lagu dangdut atau lagu pop mbak? Lagu pop Lagu pop Kalau dangdut Beda lagi Oh beda ya? Oke Kalau sore-seore Kita dengerin lagu pop gitu ya Oke Saya mau mendengar lagu The Massive mbak Apa tuh judulnya? Judulnya adalah Sekuntum War Merah Waduh Bukan ya? Bukan ya? Bukan ya? Mohon maaf Itu lagu jangan menyerah mbak Iya Oke Ditunggu lagunya Salam-salam emang buat siapa? Salam-salam buat teman-teman Yang ada di organisasi Pertuni Semoga semangat selalu ya Amin Terima kasih Dan juga semoga makin banyak prestasinya Amin Dan juga semakin mendapat peluang pekerjaan Di Jambi dan juga Indonesia Amin Udah itu aja Putar lagunya mbak Oke Kebetulan kayaknya audionya agak rusak Jadi mohon maaf Mbak Tinggi aja yang nyanyi gimana mbak? Sebagai pengganti audionya mbak? Waduh jangan nanti pada kabur Tapi nyanyi dikit ya mbak yuk Lagu jangan menyerah kan bisa ya? Aduh gak mikir Kita berdua Kita berdua Duit Waduh nanti Raphnya gimana tuh? Oh iya syukuri 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 Yuk Tiga empat Syukuri apa yang ada Hidup adalah anugerah Tetap jalani hidup ini Melakukan yang terbaik Tuhan pastikan Tuhan pastikan Menunjukkan Kebesaran dan kuasanya Bagi hambanya Yang sabar Dan tak pernah putus asa Hei keren Mbak Tiwi Ih suaranya juga bagus loh mbak Tiwi Tadi aja pada saat opening jadi penyiar radio aja Keren banget suaranya apalagi nyanyi Ternyata-ternyata kalau penyiar itu memang bisa nyanyi sih mbak Waduh Kalau kembalikannya deh Jadi mbak penyiarnya itu ada berapa orang mbak? Ada lima Ada lima Iya ada lima kita Jadi bergantian setiap hari ya mbak ya? Iya bergantian setiap hari Wah luar biasa Ini mbak Tiwi ya penyiar juga Mudah-mudahan nanti bisa siaran di KTRI ya mbak? Siap-siap Selagi bisa produktif kenapa enggak ya mbak? Betul Ini kerennya mbak Tiwi ya Dan juga mbak Tiwi pasti selalu memberikan semangat-semangat juga Untuk teman-teman mbak Tiwi di luar ya Iya harus Harus dong kita Walaupun kita mempunyai yang keterbatasan Nah jangan jadikan itu Suatu hambatan Suatu kita Aduh gak bisa Gak bisa jangan katakan seperti itu Gak ada yang gak bisa ya? Iya gak ada yang gak bisa Harus dicoba Kalau kita gak mencoba kita gak tahu Betul sekali Gimana kita mau mengukur kemampuan kita Kalau kita belum pernah mencoba sama sekali? Betul Betul Kita coba dulu Ukur dulu baru tahu deh kemampuan kita sampai mana Iya Terus mbak Tiwi pernah enggak sih ngasih semangat ke teman-teman Ada enggak sih teman-teman yang sempat down Terus sempat putus asa Terus mbak Tiwi nanggapinya gimana? Iya ngasih motivasi Apa namanya Kalau Kita Terus-terusan Apa namanya Terpuruk Terpuruk Kapan kita bisa Maju Seperti itu Kita enggak Karena kita Hidup ini Yang enggak ada yang Apa namanya Enggak ada yang enggak mungkin Dan kita bisa gitu Melakukan Apa namanya Allah itu udah Udah ngasih kita Kelebihan Nah bagaimana Kekurangan yang kita miliki ini Kita jadikan kelebihan Ada curhat enggak dari teman-teman? Mungkin dari kendala-kendala mereka selama ini Mbak Tiwi Ya itu gimana Mereka Apa namanya Terkadang kan Mereka Ingin Melakukan Juga Ingin mandiri Terkadang Kebanyakan teman-teman itu Juga Apa lingkungannya Yang kurang mendukung Seperti itu Oh lingkungannya ya Berarti ya Jadi faktor lingkungan ini juga Sangat berkenal Terhadap kepercayaan diri ya Iya Dari keluarga Gitu kan Dari orang tua Kadang kan Teman-teman tuh pengen Apa namanya Jalan kemana Pergi sendiri Seperti itu kan Kadang Ada yang Enggak boleh Gitu kan Mungkin mereka khawatir ya Khawatir Karena khawatir tadi Jadi Apa namanya Melarang Seperti itu Oh gitu Tapi Itu juga menjadi upaya Dari masing-masing Tuna Netra ya Supaya mereka bisa mandiri ya Iya Terkadang Tapi orang-orang di sekitar Juga sayang ya Mbak Tiwi Iya Sehingga mereka juga Khawatir Kalau misalnya pergi sendirian Dan memang harus ditemenin ya Mbak Tiwi Iya Walaupun mereka juga Yakin bahwa mereka juga bisa Mampu untuk melakukan itu ya Mbak ya Iya Jadi Kalau bisa Ya Gak apa-apa sih Awalnya didampingi Gitu kan Nah setelah itu Gak apa-apa aja Apa namanya Kan gak Gak selalu Pendamping itu Mendampingi kita Kan Bang Apa namanya Mendampingi Tuna Netra Gitu kan Kita kan juga Ada masanya Ada masanya Jadi gak selamanya Selalu berdua ya Iya Terkadang ya Memang harus sendiri Mbak Tiwi Iya Pasti Seseorang tuh Punya me time-nya masing-masing ya Betul Begitu juga dengan Mbak Tiwi ya Sebenarnya Mbak Tiwi Mbak Tiwi cita-citanya pengen jadi apa sih Mbak Cita-citanya Kalau dulu sih Guru Kan guru udah tercapai sekarang Ya Karena udah jadi guru les juga Tadi ya Privat ya guru privat Ya pengen Jadi apa ya Kira-kira Mbak pengen bangun apa di Jambi Untuk dapat membantu Sesama Tuna Netra Ya Pengen Inilah menjadi Apa ya Motivator Buat teman-teman Terus juga Pengen Ya atletnya jalan terus juga Mudah-mudahan nanti bisa sampai Internasional ya Amin Untuk atletnya Nah itu salah satu kita-cita Mudah-mudahan kan siapa tau Nanti di 2024 kan coba lagi ya Iya Insya Allah Peparnas Ya Iya Siapa tau dari situ menjadi sebuah batu loncatan Untuk Mbak Tiwi bisa go internasional Amin Wah Ini kalau misalnya kita ngomongin jalan-jalan Mbak Tiwi udah jalan-jalan kemana aja nih Mbak Tiwi Selain ke Papua ya Kemarin kan udah ke Papua ya Udah Alhamdulillah Tapi sempat jalan-jalan gak di Papua Sempat Sempat Kemana aja kemarin Ke Pantai Keren Ih sejuk banget tuh anginnya Iya Ke Iya pantai sama jembatan merah itu Wih udah sampai sana ya Udah namping di sana Saya aja pengen banget tuh ke jembatan yang itu ya Tapi Mbak Tiwi udah duluan guys Terus kalau daerah lain kemana Mbak Ke Makassar Wih udah ke Makassar Pantai Losari Iya pantai Losari Wih keren Ini suka main pantai ya Mbak Tiwi gak takut hitam Mbak Tiwi Gak takut hitam ya main ke pantai terus ya Pantai bermain dengan air gitu Emang suka ke pantai ya Suka Suka banget ya sama pantai ya Suka Berarti suka berhubungan dengan air ya Iya Kalau denger air tuh tenang aja bawaannya Nah itu Apalagi ketemu anginnya yang Mbak Tiwi Oke selain ke Pantai Losari Selain Makassar Gimana lagi Mbak Ke Mana ya Kalau Jambi Jambi Udah semua Kabupaten Kabupaten Kerinci udah Kerinci udah Terus Merangin udah Lewat doang Iya karena mau ke Kerinci Lihat Merangin ya Sarlangun juga udah ya Lewat doang ya Lewat doang Batangari pasti juga ya Iya Karena lewat doang ya Kalau Batang Pernah Pernah Oh pernah Oh berarti sudah keliling-keliling Jambi Tungkal sering Kana pulang kampung Oh kampungnya ditungkal Suka makan keletek dong Keletek Tungkal enak Mbak Serius Iya Udang gitu ya Betul Oke jadi sudah Sering jalan-jalan ya Sudah menikmati Tidak hanya lokasinya di kota Tetapi juga lokasi-lokasi di luar Iya Kalau di Bandung tuh Di Bandung juga sering Sering kan kuliah Waktu kuliah Oh iya waktu kuliah ya Pasti dingin banget disana ya Mbak Tiwi Dingin Beda sama disini panas ya Tapi keren loh Mbak Tiwi ya Walaupun memiliki keterbatasan Tapi tidak terbatas Untuk lokasi-lokasi yang bisa dituju Tapi punya cita-cita gak Kira-kira Kedepannya mau ke daerah mana lagi Yang pengen dituju Pengennya Pengen kemana kira-kira Sebenernya Waktu itu belum kesampean Ke Raja Ampat Oh ke Raja Ampat Kemarin Gak sempat Karena udah keburu pulang Mudah-mudahan nanti ya Siapa tau nanti ada Kegiatan Tanding lagi ya Mbak ya Amin Bisa mengantarkan Mbak Tiwi Kalau di depan di Medan Oh di depan di Medan Berarti ke Danau Toba dong Iya Gak apa-apa ke Danau Toba dulu Iya Tahun depannya lagi Baru ke Raja Ampat ya Amin Biasanya kalau pergi itu Rombongan atau gimana? Iya kan lomba Bareng sama pendamping Teman-teman gitu Tapi waktu 2012 Nah itu ke Bali Bareng sama Eh ke Bali juga udah pernah dong Iya Alhamdulillah Ih keren banget ya Saya aja belum pernah ke Bali loh guys Ke Bali sama orang tua Hmm Liburan ya? Eh lomba Oh lomba Lomba iya Cerdas Cemat Mipah Matematika Ipah Oh berapa hari di Bali? Eh sekitar satu minggu Wih keren Satu minggu Pas banget ya Jangan-jangan ke Bali Satu minggu ya Tapi kayaknya kurang satu minggu ya Mbak Tiwi ya? Kurang Karena Gak semua pantai Dikunjungi Oh berarti tujuannya Emang ke pantai Ke Bali ya Tapi udah dapat dong Beberapa pantai ya Udah Hmm Ada Tiga pantai Empat pantai Yang sudah dikunjungi di Bali? Belum? Tiga Tiga Eh Ya tiga Baru tiga ya Siapa tau kan nanti kesalahan lagi ya Sama orang tua ya Mbak Tiwi ya Amin Amin Tapi pengennya keluar negeri kan Iya amin Semoga apapun lokasi-lokasi yang akan Mbak Tiwi tuju itu semoga tercapai semua ya Amin Yang penting Mbak Tiwi harus tetap semangat nih Betul Pasti semangat ya Dan juga untuk teman-teman yang lainnya juga harus tetap semangat ya Iya Mbak Tiwi Dan jangan sampai berputus asa Karena Betul Walaupun memiliki keterbatasan Ya kita juga harus mempunyai mimpi Iya Mimpi Karena gak ada yang gak mungkin kan Dan kalau kita mau berusaha dan mencoba Betul sekali Nah Kalau untuk teman-teman Mbak Tiwi ya Tentunya Supaya mereka bisa mengikuti jejak dari Mbak Tiwi Dan mereka juga mempunyai keahlian Biasanya apa saja itu yang ditempah Mbak? Ada Ada kegiatan-kegiatan khusus kah? Ya pelatihan gitu Ada pelatihan wira usaha juga? Untuk saat ini belum Kalau ini Untuk yang Kalau dulu ada Kalau untuk yang Selamat tim jabat ini belum Pengennya kita juga Pengen Apa namanya Mengadakan pelatihan wira usaha Oke Mbak Tiwi pernah Keluar kota Jambi Menjadi motivator gitu? Atau kasih materi? Waktu itu Pernah di Pertuni Kerinci Waktu Desember 2022 Oh oke Acara HDI Apa itu? Hari Disabilitas Internasional Oh di Kerinci ya? Iya Mbak Tiwi berperan sebagai motivator ya? Memberikan materi ya? Ya memberikan materi dan semangat buat teman-teman Oke deh Yang ada di sana Jadi Mbak memang harus selalu Apa ya? Sigap dan juga semangat keliling kota ya? Keliling kabupaten kota ya? Untuk memberikan semangat ya? Apapun momennya ya Mbak Tiwi ya? Iya Ya selagi bisa Selagi sehat Selagi mampu Betul Semoga Mbak Tiwi selalu sehat Amin Sehingga nantinya Mbak Tiwi juga Bisa memberikan inspirasi kepada Orang-orang banyak ya Tidak hanya Tuna Netra Tetapi juga untuk penyandang disabilitas lainnya Amin Nah ini harapan terbesar Mbak Tiwi Untuk Mbak Tiwi dan juga teman-teman Apa nih? Kira-kira? Ya harapannya Untuk Mbak Tiwi dan teman-teman Ya untuk Khususnya untuk Provinsi Jambi kan Lebih di Apa namanya? Di perhatikan Apa namanya? Hak-haknya Hak-hak kita Sebagai disabilitas Terus juga Untuk pendidikan Untuk lapangan pekerjaan Gitu kan Nah untuk teman-teman juga Ya Apa namanya? Ya harus semangat Gitu Karena Ya itu tadi yang Tiwi bilang Gak ada yang gak bisa Nah kalau gak dicoba Jangan katakan Kita gak bisa Tapi mungkin Untuk saat ini Belum bisa Tapi kita harus Mencoba Berusaha Apa yang kita miliki Dan selalu bersyukur Iya Jangan katakan tidak ya Tetapi katakan belum 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 Iya mungkin Untuk saat ini Belum Tapi Jangan putus asa Iya Jangan pantang menyerah Nah kita coba Coba terus Kalau kita udah katakan tidak Berarti itu tidak ada harapan lagi ya Iya itu Malah menjadi doa kan Iya betul Kalau misalnya kita Apa Mengatakan belum Berarti itu masih ada sebuah upaya Yang harus bisa dicapai Iya masih ada peluang Betul sekali Nah semoga kita harapkan juga Di Jambi Ini juga dapat Memujukkan Kesetaraan disabilitas Yang bayar Para penyandang disabilitas Juga mendapatkan Ruang yang sama Seperti orang pada umumnya Iya Betul Mendapatkan akses pendidikan yang sama Hak yang sama Lapangan pekerjaan Dan juga Menuju ke Sejahteraan Dari penyandang disabilitas Ini sendiri ya Ini terima kasih banyak Mbak Tiwi Sudah hadir bersama kami Di podcast Semoga kehadiran Mbak Tiwi Nantinya ini memberikan semangat Yang lebih banyak lagi Untuk penyandang tunan netra lainnya ya Walaupun memiliki keterbatasan Sekali lagi Tetapi juga tidak menghalangi Aktivitas Dan juga prestasi ya Serta kegiatan-kegiatan Yang untuk bisa Membuat kita lebih baik lagi ya Mbak Tiwi Iya Oke Ada pesan lagi Mbak Yang mau disampaikan Itu aja Ya tetap semangat Untuk teman-teman disabilitas Khususnya teman-teman Disabilitas netra Yakinlah kita Mampu Kita bisa Asalkan ada Kemauan Kemauan Oke Mbak Tiwi Sekarang kami minta Mbak Tiwi mengeluarkan kembali Kemampuan penyiarnya Ya Mbak Tiwi bisa sampaikan Terima kasih Pemirsa Sudah menyaksikan Podcast Punyo Kito Tapi pakai gaya Mbak Tiwi Kalau sekarang Gayanya terseram Mbak Tiwi Mau seperti apa Mau susun jari 10 Boleh juga Atau mau seperti apa Gayanya bebas ya Kita memberikan kebebasan Untuk Mbak Tiwi Silahkan Bebas Gaya apapun Yang penting Mbak bilang Terima kasih sudah menyaksikan Podcast Punyo Kito Yuk coba Silahkan Mbak Apa Terima kasih Sudah menyaksikan Podcast Punyo Kito Terima kasih sudah menyaksikan Podcast Punyo Kito Gitu ya Iya Oke Pakai gaya ya Jangan lupa gayanya ya Silahkan Mbak Tiwi Terima kasih Yang sudah menyaksikan Podcast Punyo Kito Yeay Terima kasih sobat Sudah menyaksikan saya Dan juga Mbak Bika Pratiwi Di Podcast Punyo Kito Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa